Intro Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat semua Semoga sehat selalu ya Walaupun ada yang sakit Mudah-mudahan diberikan kesabaran Dan dipercepat untuk Untuk mendapatkan kesembuhannya ya Amin Nah sekarang ini Apalagi sedang Ramai tentang masalah virus ya Jadi kita gak usah panik ya Yang penting kita waspada aja Oke Hari ini saya akan membagikan resep ide jualan Nah resep ide jualan ini Selain buat jualan bisa juga Buat kue lebaran nanti ya Tapi sebelum ke pembuatan Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya Akan mendapatkan notifikasi terbaru Di video-video saya berikutnya Untuk itu yuk kita simak aja langsung Bagaimana cara pembuatannya Oke nah ini bahan yang diperlukannya cukup simpel sekali ya Di sini ada kulit pangsit Nah untuk bahan yang kedua Di sini ada coklat blok ya Saya akan menggunakan coklat blok nih Dan ini ada sisanya Ini masih coklat blok juga Cuma ini yang warna pink ya Oke Sekarang kita langsung aja ke pembuatannya Baik yang pertama ini kita sediakan dulu nih Ini saya akan gunakan dulu 10 lembar ya 10 lembar kulit pangsitnya Kemudian kita bagi 2 Nah kita potong 2 dulu seperti ini Sep Oke lalu kita potong kembali Lagi menjadi 4 bagian ya Kita potong lagi seperti ini Sep Terbagi menjadi 4 bagian ya Oke Kita satukan semua Kita tumpukan Sekarang ini coklatnya kita potong-potong dulu ya Oke nah kita langsung aja Bikin ya Nah ini coklatnya saya parut Menggunakan parutan keju aja Nah kemudian kita sediakan Ini air ya buat lemnya Kita sediakan air buat lemnya Oke Oke Dan disini ada guap garpu Sekarang kita ambil 1 lembar ya 1 lembar kulit pangsit Kemudian kita basahi pinggirnya Nah pinggirnya kita basahi ya Kita kasih air Pokoknya semua pinggirnya ya Pinggir-pinggirnya kalian basahi sama air Lalu kita tambahkan coklatnya nih Tidak terlalu Tidak usah terlalu banyak ya Yang penting Ada asal ada coklatnya aja Nah lalu kita lipat Nah kita lipat seperti ini Kemudian kita lipat lagi yang sebelah sini ke sini Oke Nah jadi bentuknya seperti ini Nah biar ada variasinya Lalu kita tekan pinggirnya menggunakan garpu Oke Kita tekan lagi seperti ini Jadi hasilnya akan seperti ini ya Mudah sekali Oke nah Sekarang kita bikin lagi sekali lagi nih Saya akan menggunakan coklat yang warna pink Kita olesi air Nah pinggirnya Jadi ini selain buat ide jualan juga bisa buat kue lebaran nanti ya Oke saya akan kasih coklat yang warna pink nih Kalau enggak saya gurung tua aja nih ya Nah kita kasih saya gurung tua gini Kemudian nanti ini kalau kena panas atau ntar di goreng Nanti lari coklatnya ya Walaupun enggak gurung tua gini Lalu kita lipat seperti ini Oke Kita lipat lagi Sini Nah Jadi coklatnya tertutup ya Seperti biasa Kayak tadi pinggirnya kita Gepengin menggunakan garpu ya Atau maksud saya Kita tekan menggunakan garpu Oke Jadi ya Jadi sangat mudah sekali Kita simpan di wadah Jadi cara pembuatannya seperti itu ya Oke nah ini saya bikin 10 lembar dulu ya Biar lebih cepat proses pembuatannya Nah sekarang ini tinggal kita goreng ya Oke nah ini minyaknya sudah panas ya Langsung aja kita goreng Nah ini saya goreng menggunakan api kecil ya Langsung menggunakan api kecil itu biar tidak mudah gosong Oke kita goreng aja semuanya Oke jangan lupa dibalik-balik ya Biar matangnya melata Baik nah ini udah matang Kita angkat aja ya Kita angkat kemudian kita tuliskan Oke bagi kalian yang mau buat jualan Kalian bisa menggunakan plastik standing pouch yang besar itu ya Atau bisa menggunakan plastik clip ini yang ukuran 6 x 10 Nah ini mungkin kalau yang kecil ini bisa kita jual dengan harga seribu rupiah Atas satu plastik ini ya Nah paling ini isinya cuma 6 ya Jadi 6 biji itu kita bisa jual dengan harga seribu rupiah Nah itu kalau di tempat saya ya Karena tiap-tiap era itu beda harga bahan bakunya Jadi disesuaikan aja dengan modalnya Nah ini segini bisa kita jual dengan harga seribu rupiah Nah ini bagi yang kalian yang mau buat jualan Dan ini juga bisa dijadikan buat kue lebaran ya Oke baik jadi cara pembuatannya sangat mudah sekali ya Cuma dibutuhkan kesabaran Cukup dengan 2 bahan Itu sudah bisa menjadi jajanan atau bisa dibikin buat kue lebaran ya Dan kita tidak perlu repot-repot bikin bahan ya Bahannya sudah tersedia di pasar Sekarang kita cipipin Kita cipipin ini yang tadi yang cepatnya pink ya Saya akan cobain bismillahirrahmanirrahim Lumayan enak ya Sangat enak banget Tapi kalau menurut saya ini cocok sekali Kalau dibikin buat kue lebaran Oke baik Mudah-mudahan video kali ini bermantaat Selamat mencoba Terima kasih Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax